Pake kaca pembesar, kasihan ya Ini kakek datang dari Rian sengaja Karena denger suara saya kayak gini Kita mau ke rumah sakit dulu ya guys Mari lanjut lagi Sekarang saya udah nyampe ke rumah sakit ya Rumah sakit disini saya dibayarin kakek ya Alhamdulillah ada kakek yang sayang banget ke saya Dia telepon sekitar jam berapa ya Habis Jumatan Habis Jumatan Dia telepon denger suara saya kayak gini Kamu kenapa katanya dari Rian guys datang Langsung bawa ke rumah sakit Dan ini sekarang Saya lagi di impus ya Saya tuh paling takut sama jarum suntik guys Aduh Sampai gemet seran ini dua dicuntik tuh Nih ada yang dibuletin Alhamdulillah Alhamdulillah Pengaruh banget dalam hidup saya ya Saya terima kasih banyak sama kakek Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya Dan selalu diberi kesehatan Perjuangan bikin konten ke Mekah itu Satu membutuhkan tenaga waktu Dan saya sering ngumpul sama para jemaah umroh dari berbagai negara Dan gak pakai ini masker ya Masker hidung Itu gampang banget terkena virus ya Kalau sering ke Mekah ya Sahabat saya juga dua di Mekah sebenernya lagi sakit Cuman mereka gak ke rumah sakit Kalau saya supaya pengen cepet sembuh Makanya langsung ke rumah sakit Alhamdulillah ya Kadang saya sedih banget Di saat sakit Jauh dari keluarga Sedih banget guys Alhamdulillahnya Allah mengirim Malaikat gak bersayap ya Si kakek Sayang ke saya Seperti ke anak sendiri Alhamdulillah Ini berapa menit kira-kira Ini antibiotik atau apa Perjuangan bikin konten guys Seperti ini Dan Saya Kurang tidur ya Jadi Pagi berangkat ke Mekah Malamnya itu Ngedit Ngedit itu lama banget Jadi seperti ini Perjuangan ini Menjadi Vlogger ya Atau Youtuber Jadi Tidak Segampang Apa yang kalian lihat videonya Gitu Ini maaf saya ngomongnya pelan-pelan Karena memang Disini juga Ada yang sakit Ini saya pake Handphone ya Karena ngeluang kamera Saya paling takut banget guys Sama jarum suntik ya Allah Nah ini Ini yang sakit nih Yang di Nah yang dibuletin merah Ini yang sakit guys Susternya orang India Jarang yang suster orang Indonesia ya Orang Indonesia itu Kebanyakan jadi suster di rumah sakit Rumah besar Seperti King Pahad Saudi Jerman Hospital Nanti saya mau ngambil Mau suit si kakek ya Cuman si kakek itu Terus orangnya Gak mau di publis Gak mau di publis Tapi ntar Demi kalian Supaya tau orang yang Sangat-sangat sayang ke saya ya Ntar saya Ngeri nyuri pake gopro Sekarang dia nginep di Rumah saya Iya rumah dia ya Maksudnya kan kontrakan Saya ngontrak ke dia Sebenernya gak boleh guys Cuman gak mau ya Saya gak mau Nempatin rumah dia Tanpa bayar spesial Pokoknya Tunggu aja ya Ini saya pegel guys Pegel megang hape Aduh Memang Sehat itu Tidak menarik Selama sehat itu Ada pada diri kita guys Sehat akan Lebih menarik Di saat Sehat pergi Dari tubuh kita Saya Minggu-minggu ini Makan Tidur gak teratur Jadi Ini reaksi Tubuh saya Makanya Buat teman-teman semua Dimanapun berada ya Untuk subscriber saya Jaga kesehatan Makan secara teratur Banyak minum Dan ini biayanya Cuman segini nih Aduh Tuh Cuman segini Sekitar berapa ya Sejuta setengah lah Sejuta setengah Tapi Alhamdulillah Saya dibayarin sama kakek Pokoknya ntar dilanjut lagi ya guys Ikutin terus Alhamdulillah semuanya udah beres ya Subhada Kasih Kasih Makanya udah lamur Subhada Ismektub Jadi harus pakai kaca pembesar Ini buat hidung Misum protein tapi gak dipake sama saya Hidung saya normal Ini hampir sejuta bayarin kakek Alhamdulillah Itu pake kaca pembesar Kasiannya Sita saat Sita saat Isrob Jadi ini obat 6 jam Waraga Hidung Hidung Ini resep Dokter Ada isda wababab Wuhu Segir Ini obat 102 guys harganya mahal Dia sakit juga sih Lihat kasian pakai kaca pembesar Ayam Ya mahal hafabababas Mudah cinta ya Ayam Ya Soboh Alastaz Soboh yang edit saya guys Alhamdulillah ya ini kakek sayang banget ke saya guys luar biasa ya anugerah ini berkat doa dari seluruh keluarga saya mendapatkan 2 orang baik di jedah Saudi Arabia yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup saya selama saya hidup di Saudi Arabia bayangin aja guys saya bikin rumah dibantu sama kakek ini beli mobil dibantu sama kakek ini luar biasa karena memang kakek ini gak punya anak sayang banget sama saya dan katanya sih kalau sebelum saya pulang dia udah di operasi dia mau ikut ke Indonesia mau melihat rumah saya rumah saya itu sedikit dikasih sama dia ya kan Alhamdulillah guys jadi gitu kadang kalau dia bosan dari Ria datang kesini disini tuh jalan-jalan sama saya ke cafe starbuk ke mall duit banyak anak gak ada bayangin guys luar biasa ya tapi apalah artinya uang kalau tanpa ada anak jadi anak itu harta yang paling berharga di dunia ini ya segitu aja untuk video kali ini maaf video kali ini tidak bisa jauh-jauh dari rumah ya karena sakit Alhamdulillah sekarang seger ya disuntik antibiotik tadi panas badan saya dua loh ini disuntik ini satu dan ini di impus ya see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa